Oke sahabat, kita akan update Tengganu kita sahabat, dia tadi lompat sahabat, saya tidak tahu kapan dia lompat sahabat Sekarang lagi hujan sahabat ya, maaf berganggu, saya temukan tadi dia di sebelah sana sahabat, Tengganu saya di sebelah sana sahabat Saya tidak tahu kapan dia melompat sahabat, dan ini baru saya masukkan ke air sahabat, sobat bisa lihat kondisinya Kasian sekali sahabat, oke sebelum lanjut kita cut intro dulu sahabat, let's go Oke sahabat, kita akan update Tengganu kita sahabat, habis lompat sahabat, kasihan sekali sahabat Bukan kita lompat sahabat, sahabat bisa lihat, kita akan lihat dia lebih dekat sahabat Tunggu sahabat dia di atasnya sahabat Kita akan buka dikit sahabat, kita akan lihat dari atas sahabat ya Kita lihat sahabat dari atas sahabat Kasian sekali sahabat, habis lompat dia sahabat Baru saya masukkan ke air sahabat Pulang saya kerja, saya coba kontrol ikan saya semua Dia di bawah sahabat, saya tidak tahu kapan dia lompatnya sahabat Untung masih bisa hidup sahabat, kita tidak tahu ini Tengganu kita Apakah dia akan selamat atau bagaimana sahabat Oh sahabat bisa lihat Gores-goresan lukanya sahabat Di punggungnya Kita akan rawat ya sahabat ya, kita akan treatment dia penyembuhan sahabat Tidak bisa lihat bengkok, tekornya Aduh Isihan sekali sahabat, kita akan treatment sahabat ya Mudah-mudahan dia hidup sahabat Baik sahabat, kita akan coba menggunakan agri-flavin ya sahabat ya Penanganan pertama, kita akan gunakan agri-flavin dulu Supaya tidak ada yang jadi menjamur sahabat ya Luka-lukanya biar tidak menjamur Kita akan isikan agri-flavin sahabat Biar dia lebih tenang juga sahabat Besok, baru kita akan ganti akhirnya sahabat ya Kita akan pakai agri-flavin dulu sahabat Kita masukkan agri-flavin dulu Masa banyak sahabat, cukup selipu aja Supaya Ini untuk anti-brotek dulu sahabat Supaya dia nyaman ikannya Dengan tenang dulu sahabat Wah saya tidak tahu Kenapa dia bisa lompat sahabat Sedih sahabat, sedih Ikan terengganu yang saya treatment Supaya besar dan kita biar tidak tahu Gimana model bunganya nanti sama barnya sahabat Jadinya lompat sahabat Gila Hanya engkau saya sahabat Untung cepat saya lihat sahabat Kalau tidak Kaku lah dia sahabat Saya tidak tahu berapa Yang berapa Nanti dia lompat sahabat Kita akan terus update nih sahabat ya Ikan telengganu kita yang habis lompat Kita akan rawat dia dengan penuh hati Kita harus tenang sebagai keeper sahabat ya Kunci ikan sehat tuh Kita sebagai keeper harus tenang sahabat Untuk menghadapi semua Hal-hal ini Kita tahu kenyamanan ikan kita Kita tahu Tipe ikan kita sahabat Maka dari itu Bantu kami bagikan channel kami sahabat Supaya teman-teman di luar sana Lebih tahu Dan mengenal channel kami Yaitu JS Channel sahabat Sahabat bisa lihat Bernangnya pun Belum bagus sahabat Masih banyak luka sahabat Lihat bekas-bekas Bekas bekas tanah Masih menempel di badannya sahabat Kayaknya gak terlalu lama deh Lompat sahabat Ada sekitaran Lima-lima menit Kayaknya lima menit Itu enam menit Itu empat menit Lima sampai lapan menit Kayaknya ini sahabat Dia ada di bawah Untung dia gak jauh lompat sahabat Jauh lompat Hilang Hilang dah ikan terengganu saya Ikan kesayangan kita Padahal udah bagus Mentoran sahabat Wah sekarang Kesian sekali sahabat Oke sahabat kita harus sabar Inilah ujian Untuk para Para keeper sahabat Saat ikannya Terlompat Dan ini Resikta serawat Sahabat Oke Saya bisa lihat Gak apa gak goyang Sahabat ya Karena saya Pakai alat bantu Memegang ini Oke Sekian lihat sahabat Kan kita Coba kita pantau dari atas Sahabat ya Kalau gak diarah turun Sahabat Saya harus tindih nih Sahabat Soalnya Saya dulu Pakai nindih Cuma ini ya Sahabat Kita kira gak bakalan lompat Ternyata Lompat sahabat Nindih kan gak kuat Nindih sahabat Nanti kita akan cari penindih Sahabat ya Biar lebih Biar gak bisa Dibuka Gininya Penutupnya Saya pakai penutup Kawat ya Sahabat Di atasnya Sahabat Oke sahabat Terus Ikuti channel kami Sahabat Supaya sahabat tahu Gimana perkembangan Terengganu kita Yang dulunya Galak Dan cantik Sekarang Sahabat bisa lihat Sisinya Lepas Lihat sahabat Agak bengkok Jadinya badannya Sahabat Waduh Oke gak apa sahabat Kita akan tetap Kita akan tetap Pelihara dia Sampai dia sembuh Dan sehat Dan bagus mentalnya Kita jadikan dia Cana unik Sahabat Oke sahabat Kita sebagai keeper Tetap semangat Merawat ikan kita Memberikan yang terbaik Pada ikan kita Sahabat Jangan pernah menyerah Karena ikan kesayanganmu Adalah Kunci kesuksesan kita Sahabat Menjadi seorang keeper Baik sahabat Sedikit tips saja Dari saya Saat ikan melompat Sahabat ya Kalau seperti Kadang seperti ini Jangan Dulu menyalakan lampu Sahabat ya Kita nanti matikan lampunya Ini Saya menyalakan lampu Untuk melihat Luka-lukanya Sahabat Dan Nanti kita akan matikan lampunya Kita kasih agri-flavin dulu Satu hari Besok kita kuras Berapa persen Kasih air baru Kita tambahkan agri-flavin lagi Sahabat Nanti Besok kita akan coba Dia juga kasih makan Sahabat ya Mungkin videonya Akan saya bikin juga Pokoknya sampai Perkembangan Sampai channel kita Mudah-mudahan pulih Sahabat ya Kita akan videokan dia Mudah-mudahan dia selamat Dan tidak ada Terjadi apa-apa Sahabat Terus ikuti ini saja Nanti konten kami Sahabat Tentang Teranggandung kita Kita akan matikan Dia lampunya Nanti Kita tidak akan Banyak Kasih dia Aktifitas Sahabat ya Jangan mainkan Karena lagi sakit Kita diamkan dulu Kita lihat Perkembangan sampai Satu minggu Sahabat Mana dia Kita akan kasih juga Nanti Kalau sudah mau makan Kita akan kasih dia Cacing tanah Sahabat ya Biar cepat Memulihkan Luka Ikan kita Ikan cana kita Dan mentalnya Sahabat Biar dia pulih Dan dia Kembali Seperti dulu Sahabat Masih gak kaget-kagetan Dia Sahabat Ya Kersian Ya Sahabat Oke Jangan lupa juga Subscribe channel kami Sahabat Bantu kami Dan ikuti selalu Giveaway-giveaway kami Sahabat Like Comment Subscribe Channel kami Bagikan Ke Teman-teman Sahabat Supaya Banyak yang tahu Sahabat Oke Sahabat Segitu dari Konten kami Sebentar Lanjutan Akan kami Update Minggu depan Sahabat Ya Bye Sahabat Sub indo by broth3rmax Bang Сер idete Viking Sabar Sub indo by broth3rmax Ras Dust �